Halo Leng, lu dimana nih? Nih aku udah sampe? Dui! Seper dulu, oke Akhirnya lu sampe juga di Bangka Blitungli Iya nih, fatuli banget ya Akhirnya aku bisa ke Bali traveling Ya, meskipun banyak prokes yang harus aku penuhi Doain cepet selesai ya Supaya hari wisatawan bisa datang ke Bangka Blitung Eh, wih, lapar gak? Wapur nih Ayo kita makan makanan khas Bangka Blitung Wow, boleh banget, ayo let's go Bukan, silahkan Aku cinta rupiah Walau dolar dimana-mana Terima kasih kak Makanya, wih, katanya milenial cinta Indonesia harus juga dong cinta rupiah Oh iya, Leng, mau tanya dong, emangnya kalau cinta rupiah itu kayak gimana ya? Rupiah itu harus kita jaga baik-baik Jangan sampai rusak Dengan cara jangan dilipat, dicoret, dibasahi, diremas, dan di staples Makanya, wih, biaya untuk pembuatan rupiah itu gak murah loh Kita menjaga rupiah untuk membantu supaya rupiah itu menjadi lama di era masyarakat Selain itu, kita harus bangga dengan rupiah Karena merupakan simbol kedaulatan negara Indonesia Dan menceminkan identitas bangsa kita Nah, sekarang udah ada virtual agar kita cinta, bangga, dan paham rupiah Dengan cara mengakses www.jelajarupiah.com Nah, bisa kita jalan-jalan yui Oke Link Mie uang logam seharusnya diperlakukan dengan baik kan? Banyak uang rupiah yang lo cerita kemarin Nah, itulah Wi yang gua ceritain kemarin Masih banyak orang yang belum paham apa arti rupiah itu Nah, orang logam ini masih kita bisa gunain untuk bertransaksi, berbelanja, dan berhemat Kadang gua juga sedih sih kalau belanja kembaliannya permen Indonesia sungguh memiliki banyak keindahan dan keberagaman Yang membuat aku cukup cinta setiap kali mendatangi dan mengenali kebudayaannya Sama seperti setiap unsur di dalam uang rupiah ini Yang menggambarkan jati diri dan keberagaman kebudayaan Indonesia Semakin kita mengenali karakter dan ciri keasliannya Membuat kita semakin cinta, bangga, dan paham dengan rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!